Intro Ya terima kasih pemirsa anda masih bersama kami di Halo Gambiran Masih bersama dengan narasumber kita dari rumah sakit umum daerah Gambiran, Kota Kediri Yaitu Dr. Muhammad Syarial, spesialis saraf Kita masih membahas mengenai stroke Tadi sudah dibahas banyak mengenai definisi stroke Bagaimana cara penanganan maupun jenis-jenis stroke itu sendiri Nah dok tadi kan juga sempat kita bahas Ada yang kunang-kunang seperti yang ditanyakan oleh salah satu penelfon tadi Bahwasannya itu bisa dikatakan serangan stroke Bisa juga bukan serangan stroke Ada gak sih dok penyakit yang hampir mirip-mirip ini dok Dengan penyakit stroke itu sendiri Jadi banyak ya Penyakit-penyakit yang mirip-mirip stroke Lalu kita beranggap itu suatu stroke itu bukan Paling sering itu contohnya Orang gula darahnya tinggi 500 Lalu tidak sadar Orangnya tidak sadar Dicek gula darahnya tinggi 500 Pada waktu tidak sadar Kita melakukan pemeriksaan Ternyata kok ketemu Sebelah anggota gerak kanannya ini kok Lebih lemah daripada yang kiri Oh ini stroke ini Ternyata setelah gula darahnya dengan cepat kita turunkan Jadi stabil orangnya sadar Yang anggota gerak kanan yang lemah itu pulih dengan sendirinya Kembali lagi kuat seperti yang kiri Nah itu bukan stroke Tapi sempat mengalami kelemahan anggota gerak sebelah kanan Tapi itu bukan stroke Itu yang salah satu bedanya stroke dengan yang hiperglysemi istilahnya Lalu ada juga yang orang yang gagal ginjal Orang gagal ginjal Orang gagal ginjal itu juga sering begitu Dia cuci darah Pada saat cuci darah tiba-tiba pelu Pada saat cuci darah tiba-tiba Anggota gerak kirinya lemah Tapi tidak berlangsung lama Setelah cuci darahnya selesai Dapat beberapa jam kembali lagi normal Itu bukan stroke Baik ha? Ada juga anak-anak atau orang dewasa kejang Kejang seluruh tubuh kejang Tidak sadar Sadar-sadar Anggota sebelah kirinya lemah Terus bicaranya cedal-cedal Wah habis kejang terus stroke ini Ternyata tidak sampai satu hari Sudah pulih lagi Itu bukan stroke itu Namanya touch paralyzed Kelemahan anggota gerak Sesisi yang disebabkan karena Pasca kejang Itu bukan stroke Lalu tumor otak misalkan Tumor otak mirip sekali dengan stroke Ya ada lemah sebelah kiri Atau sebelah kanan Lemah anggota gerak sesisi Ada pelo Ada kadang itu Kejang juga Mirip-mirip stroke Tapi onsetnya Tidak akut Tidak mendadak Tapi progresif memberat Satu bulan yang lalu Dia nyari kepala Tiga minggu yang lalu Anggota gerak yang kiri Mulai lemah Dua minggu yang lalu Semakin perk Tidak bisa gerak sama sekali Kemudian bicara jadi pelo Sekarang tidak sadar Itu kan perjalanan Selama sebulan Itu bukan stroke Kalau stroke kan langsung Lalu infeksi otak Infeksi otak juga begitu Orangnya bisa kaku kuduk Orangnya bisa Setengah-setengah sadar Setengah tidak sadar Ngantuk-ngantuk Bicaranya juga peluk Atau sulit Lalu kadang-kadang ada kejang Ternyata Dia ada riwayat panas Satu minggu yang lalu Dilakukan photositiscan Ternyata ada tanda-tanda infeksi Di otak Itu bukan stroke Oke Jadi banyak Yang mirip-mirip stroke Ini bukan stroke ya Baik Nah dok kemudian Tadi kan juga sudah Sudah sempat dibahas Bahwasannya Kalau misalkan Saat mengidap stroke Kemudian ada penyakit lain Penyakit stroke Akan sulit disembuhkan Kalau misalkan Tidak ada penyakit lain dok Apakah stroke bisa disembuhkan Secara total Atau pengidap stroke itu sendiri Bisa hidup secara normal Ya jadi Yang mempengaruhi Prognosis stroke Tingkat keberhasilan terapi stroke Itu Penanganan awal Baik di pre-hospital care Maupun pada waktu di dalam rumah sakit Kecepatannya SDM dan teknologi yang dimiliki Letak lokasi Letak atau lokasi dari Stroke itu Ya itu tadi Kalau dia tepat sekali Di motoris Kelumpuhannya lebih Lebih hebat Daripada kalau Dia letaknya di pinggir-pinggir saja Letaknya di batang otak Dia menyebabkan penuh kesadaran Berbeda dengan Kalau letaknya Tidak di Atau di luar Batang otak Oke Lalu Kalau ada penyakit yang lain Ya Itu mempersulit Sebagai faktor penyulit Orang stroke Dengan gula darah 500 Dengan orang stroke Gula darah 150 Itu berbeda outcome-nya Oke Kalau tidak kita tangani Dengan sangat cepat Gula darahnya 500 Kita baru ketahui Setelah 3 hari Wah ya Itu Memperburuk hasil Dari pengobatan stroke Tapi kalau gula darahnya 500 Langsung kita turunkan Dalam hitungan jam Hasilnya bisa diharapkan Lebih baik Baik, oke Faktor penyulit yang lain Penyakit-penyakit yang lain Juga ada Orang stroke dengan Gagal ginjal Orang stroke dengan Gagal jantung Itu yang lebih sulit Daripada kalau dia Stroke dengan hipertensi saja Misalkan ya Oke Terima kasih dokter Sarial Nah Ini Kalau kita tadi berbicara Mengenai Penyakit-penyakit lain Yang diderita oleh Pengidap stroke dok Obat atau penanganannya Seperti apa ini dok? Ya Jadi kalau memang kita sudah ketahui Bahwa orang tersebut itu Memiliki Viwet stroke Dan mempunyai faktor risiko stroke Maka Pengobatannya adalah Kita kendalikan faktor risiko tersebut Nah Biasanya kalau faktor risiko stroke nya itu Penyakit jantung Hipertensi Kencing manis Maka pengobatannya bisa seumur hidup Oke Karena memang Penyakit-penyakit tersebut Penyakit kronis itu namanya ya Seperti kencing manis Itu tidak bisa tanpa obat Kalau Kita kendalikan dengan obat-obatan Kemudian gula darahnya Baik Normal terus Lalu kita Lepas obat tersebut Lama-lama nanti Gula darahnya naik lagi Oke Resiko stroke nya tidak dikendalikan itu namanya Baik Demikian juga Hipertensi Kalau tekan darahnya tinggi Kita kendalikan dengan Dua macam obat Bisa baik-baik Baik terus Kita turunkan satu obat Baik-baik terus Lalu kita stop obatnya Nanti debat beberapa bulan Naik lagi Ketekanan darahnya Jadi Biasanya pengobatan stroke itu Pengobatannya seumur hidup Jadi Dalam artian Pengidap stroke itu juga harus minum obat Seumur hidupnya begitu dokter? Iya Oke Nanti kemudian Apa yang terjadi dok Ketika Apakah ada kemungkinan Masih ada kemungkinan Mereka bisa hidup Atau sembuh Dari penyakit-penyakit yang dideritanya Selain stroke itu sendiri dok? Iya Jadi Pengobatan penyakit kronis itu Disebut kronis itu kan lama Bertahun-tahun Disebut kronis itu Jadi memang pengobatannya cukup lama Oke Dan Dan yang diharapkan itu Juga lama Diharapkan itu juga lama Kalau Seperti Tekanan darah Kencing manis Itu mungkin dalam waktu Beberapa hari Beberapa minggu bisa Kita harapkan turun Tapi kalau stroke itu kan Regenerasi Saraf itu lama Regenerasi saraf itu lama Ada Ada faktor-faktor yang Mempercepat Ada faktor-faktor yang Bikin lama Faktor yang mempercepat itu Yang kita optimalkan Kita berikan obat-obatan Stimulasi otak Neuroprotektan Kita berikan stimulus Dari luar dengan fisioterapi Jadi Saraf Terutama saraf otak Itu bukan sesuatu yang statis Tapi dia yang bersifat dinamis Yang akan disebut Neuroplastisitas otak Jadi seperti plastik Kita mau bentuk apa saja bisa sebenarnya Cuman waktu yang gak lama Waktunya yang lama Oke Terima kasih dokter Syariel Sudah banyak memberikan Kami pengetahuan di Halo Gambiran kali ini Napa Mirsa Satu jam sudah Saya menemani Anda Membahas tentang stroke Bersama dokter Syariel Spesialis Saraf Dari Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran Kota Kediri Akhirnya Sentan Olia Bersama kru yang bertugas Mohon pamit undur diri Terima kasih atas kebersamaan Anda Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!